Selamat pagi Dan bagian firman Tuhan ini bagi bapak ibu saudara sekalian Kejadian 6 ayat 5 sampai 8 demikian firman Tuhan Tuhan melihat betapa besar kejahatan manusia di bumi Dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata Lalu Tuhan menyesal bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi Dan hal itu memilukan hatinya Berfirmanlah Tuhan aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi Baik manusia maupun hewan, binatang-binatang, melata, dan burung-burung di udara Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka Tetapi Nuh mendapat kemurahan hati Tuhan Sudah lah dikasih Tuhan Konteks dari ayat yang baru saja kita baca ini Ayat-ayat ini bicara tentang latar belakang Mengapa Allah kemudian memberikan air bah Atau membinasakan sebagian besar umat manusia dan juga binatang-binatang Dengan mendatangkan air bah Sudah lah dikasih Tuhan Di sana dikatakan bahwa keadaan manusia itu sudah rusak Kalau kita lihat di sana bahwa keturunan manusia yang nantinya disebut dengan anak-anak kain Atau disebut dengan keturunan manusia Anak keturunan kain yang disebut dengan istilah keturunan atau anak-anak manusia Itu nanti menikah dengan keturunan dari Seth yang disebut dengan anak-anak Allah Lalu kemudian hasil perkawinan antara dua keturunan ini Menghasilkan keturunan yang dikatakan berperwakan besar Raksasa di situ dikatakan Dan mereka suka melakukan kekerasan Nanti sudara baca dalam ayat 11 di sana dikatakan bahwa Mereka sangat penuh dengan kekerasan Lalu sudara Kondisi inilah yang kemudian membuat Tuhan Kemudian merusak Bumi ini Atau mungkin menghukum bumi ini dengan memberikan kepada manusia air bah Untuk menenggelamkan sebagian besar daripada umat manusia Tapi dikatakan di sana bahwa Nuh mendapat kemurahan Tuhan Nah sudara yang dikasih Tuhan Ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini Kita melihat bahwa manusia dikatakan berbuat kejahatan dengan begitu rupanya Sehingga dikatakan bahwa Allah menyesal telah menciptakan manusia Nah sudara yang dikasih Tuhan Istilah Allah menyesal Ini tidak berarti bahwa Allah berubah pikiran Atau Allah tidak tahu bahwa manusia akan berbuat dosa Allah kita adalah Allah yang tidak berubah Dan Allah yang maha tahu Ia tentu tahu manusia akan berbuat dosa sebelum manusia melakukannya Tapi kalau kita lihat di sini Yang dimaksud dengan Allah menyesal telah menciptakan manusia Istilah ini berarti mengungkapkan bahwa Allah tidak berkenan terhadap perbuatan manusia Allah menyesal di sini bicara tentang bagaimana manusia Itu melakukan dosa yang tidak sesuai dengan kodratnya Allah menciptakan manusia untuk membawa gambar dan rupanya di tengah-tengah dunia ini Dan menjadi berkat bagi alam semesta Termasuk juga bagi sesamanya Tapi kita lihat bahwa ternyata manusia sudah melakukan banyak sekali kekerasan kepada sesamanya Allah menciptakan manusia untuk menjadi berkat bagi ciptaan lain Tapi dikatakan di sana bahwa justru sebaliknya manusia adalah bencana bagi sesamanya Manusia malah mengikuti keinginan-keinginannya sendiri Keinginan-keinginan yang sudah berdosa Nah saudara jadi kita lihat bahwa kata menyesal di sini tidak bicara tentang perubahan di dalam diri Allah Tapi lebih tepat kita melihat bahwa ini merupakan sikap Allah kepada keadaan manusia Yang sudah melenceng dari sasaran bagaimana Allah telah menciptakan dia Allah menciptakan dia supaya mereka bisa membawa gambar dan rupa Allah Tapi ternyata mereka melakukan hal yang bertentangan dengan natur mereka itu Saudara Allah kita adalah Allah yang tidak berubah Ya Allah yang sama kemarin hari ini dan besok Ketika kita berdosa yang berubah adalah kita Ketika Allah menghukum kita Pada awalnya Allah mengasihi kita Manusia ketika manusia hidup dalam kekudusan Tapi ketika manusia hidup dalam dosa Allah menghukum kita Bukan karena Allah yang berubah Tapi karena kita lah yang berubah Kita yang tadinya hidup dalam kekudusan Diciptakan dalam kekudusan Tapi kemudian kita jatuh dalam dosa Dan karena itu kita harus membaca bagian firman Tuhan ini Dengan tidak mengambil kesimpulan bahwa Allah kita adalah Allah yang berubah Allah tidak berubah Ya Allah yang sama kemarin hari ini dan besok Nah saudara yang dikasih Tuhan Di dalam renungan ini Kita diajarkan bahwa kita adalah pembawa gambar Allah Bahwa manusia harus melakukan hal yang selaras dengan kehendak Allah Caranya kita harus mempelajari firman Tuhan Kita harus membaca Allah kita Kenapa? Karena di dalam Alkitab lah Allah mengungkapkan kehendaknya Jadi janganlah kita mengikuti keinginan-keinginan kita Dorongan-dorongan hati kita yang sudah berdosa Nah seringkali kita menganggap bahwa dorongan-dorongan hati kita adalah keinginan kita yang sejati Padahal Alkitab sendiri mengungkapkan bahwa Keinginan hati kita padahal sudah berdosa Sebenarnya sudah berdosa, sudah terjemah oleh dosa Sehingga yang dikendalikan Atau yang mengendalikan keinginan-keinginan itu bukanlah diri kita Tapi dosa itu sendiri Sebaliknya, marilah kita ikuti dorongan roh kudus dalam hati kita Roh kudus akan memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan kehendak Allah Amin Saudara, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan Saudara, apakah saudara sudah menjadi orang yang menaati bimbingan roh kudus di dalam hati saudara? Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut Berdoalah meminta anugerah Allah melalui roh kudus untuk memberikan saudara ketekunan Untuk membaca firman Tuhan dan juga kemampuan untuk selalu taat kepada roh Allah Tuhan dan juga kemampuan untuk melalui roh kudus di dalam hati saudara Saudara, marilah kita selalu taat kepada bimbingan roh kudus Mari kita temukan kepala, kita berdoa Ya Tuhan Allah Bapak kami, kami bersyukur buat kasih dan setia-Mu kepada kami Terima kasih jika sampai saat ini Engkau masih menjaga dan melindungi kami Itu hanya karena anugerah bagi kami Tuhan Yesus Dan kami juga bersyukur pagi hari ini kami boleh diberikan tubuh yang segar Beristirahat yang nyanyi tadi malam dan pagi hari ini kami boleh bangun itu hanya karena anugerahmu Tuhan Terima kasih juga buat firman Tuhan yang sudah mengajarkan kami Bahwa pentingnya kami untuk taat kepada firmanmu, taat kepada kehendakmu Tuhan Sehingga kami di dalam dunia ini tidak menghabiskan waktu kami secara sia-sia Kami tidak menghabiskan waktu kami hanya untuk mengikuti keinginan-keinginan kami Yang akan menghabis, membawa kami kepada malapetaka, kepada hal-hal yang sia-sia Tapi hendaklah kami selalu taat kepada Engkau melakukan firmanmu Tuhan Yesus Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat hari ini Tuhan Yesus Pagi hari ini sampai siang sampai malam nanti Apapun yang kami kerjakan Tuhan, biarlah kami kerjakan seluruhnya hanya untuk kemuliaan namamu saja Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amen Amen Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan demikian renungan kita pada pagi hari ini Selamat menikmati hari ini, selamat menjalani hari ini Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua